Intro Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih kita bersyukur Setiap hidup kita Kita selalu bersyukur Mari sidang jemaat Tuhan kita bersama-sama belajar Dan melenungkan firman Tuhan hari ini Bersiapan hatinya Namun sebelumnya kita memuji Tuhan Kita katakan kepada Tuhan Aku bersyukur padamu Sampai jumpa Lebih dari yang telah ku pinta Lebih dari yang telah ku pikirkan Semuanya engkau sediakan Dalam hidupku Tiada dapat aku mengukurnya Tiada dapat aku menghitungnya Kebesaran kasihmu Kebesaran kasihmu ya Tuhan Yang kau berikan Ku bersyukur padamu Kasihmu Kasihmu lebih dari hidup Tidak ada yang sepertimu Tidak ada yang sepertimu Kau jadikan Kau jadikan hidup ini Lebih indah Lebih indah Dan lebih berharga Harga Amin Firman Tuhan Untuk hari ini Jika mereka ku suruh pulang Ke rumahnya Dengan lapar Mereka akan rebah di jalan Sebab ada yang datang Dari jauh Murid-muridnya menjawab Bagaimana di tempat Yang sunyi ini Orang dapat memberi Mereka roti Sampai kenyang Yesus bertanya Kepada mereka Berapa roti ada padamu Jawab mereka Tujuh Lalu ia menyuruh Orang banyak itu Duduk di tanah Sesudah itu Ia mengambil Ketujuh roti itu Mengucap syukur Memecah-mecahkannya Dan memberikannya Kepada murid-muridnya Untuk dibagi-bagikan Dan mereka Memberikannya Kepada orang banyak Mereka juga Mempunyai Beberapa ikan Dan sesudah Mengucap berkat atasnya Ia menyuruh Supaya ikan Itu juga Dibagi-bagikan Dan mereka Makan sampai kenyang Kemudian Orang mengumpulkan Potokan-potokan Roti yang sisa Sebanyak Tujuh bakul Mereka itu Ada kira-kira Empat ribu orang Lalu Yesus Menyuruh mereka pulang Ia segera naik Keperahu Dengan murid-muridnya Dan bertolak Ke daerah Dalmanuta Orang farisi Meminta tanda Lalu Muncullah orang-orang farisi Dan bersoal Jawab dengan Yesus Untuk mencobai dia Mereka Meminta daripadanya Suatu tanda Dari surga Maka Mengiluhlah ia Dalam hatinya Dan berkata Mengapa Angkatan ini Meminta tanda Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Kepada angkatan ini Sekali-kali Tidak akan diberi Tanda Ia meninggalkan Mereka Ia naik pula ke perahu Dan bertolak Keseberang Demikianlah Pembacaan Firman Tuhan Tema kita pada hari ini Adalah Belas Kasihan Yesus Sidang jemaat Tuhan Yang terkasih Yesus Memberi banyak perhatian Kepada orang-orang Yang dianggap rendah Oleh para Orang Farisi Dan Adi Taurat Yesus memberikan Perhatian mereka Yang luar biasa Kepada Orang-orang Yang selalu Mengikuti dia Kemanapun Yesus pergi Selama tiga hari Pelayanan Yesus Mereka Mendengar Pengajarannya Dan menyaksikan Perbuatannya Yang ajaib Yesus Melihat Kesungguh Sungguhan Orang banyak Itu Dan berbelas Kasian Kepada mereka Karena Yesus melihat Mereka sangat Lelah Mereka sangat Letih Dan juga Kelaparan Ia 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 ingin memberikan Kebutuhan Jasmani Yang mereka Butuhkan Dan Hati Yesus Tergerak Tentang Keterbatasan Stok Pangan mereka Perbekalan Mereka Yesus mengingatkan Apa yang Mereka miliki Saat itu Yesus bertanya Kepada muridnya Kita memiliki Apa Kita memiliki Roti Berapa jumlahnya Yesus bertanya Murid-muridnya Mengatakan Kita memiliki Tujuh roti Saja Dan Beberapa ikan Itu Itu yang Kita miliki Tuhan Namun Yesus Tidak khawatir Sebenarnya Dia mampu Mencukupkan Segala kebutuhan Orang banyak itu Karena Dia lah Tuhan Tuhan yang maha kuasa Tuhan yang maha besar Dia mampu Untuk melakukan Apapun dalam kehidupan Kita Yesus Dengan Apa Yang tersedia itu Tujuh roti Dan beberapa ikan Yesus mengucap syukur Memecah-mecahkannya Dan memberikannya Kepada murid-muridnya Untuk Dibagikan Semua orang yang Hadir pada saat itu Sekitar 4.000 orang Laki-laki Dan semua Makan sampai kenyang Luar biasa memang Tuhan Yesus kita ini Dia memberikan Mereka makan Dia mengucap Syukur Kepada Allah Ya Mereka Makan sampai kenyang Akhirnya Setelah mereka Kenyang makan Makanan itu tersisa Tujuh baku lagi Sedang jemaat Tuhan Mereka sudah makan kenyang Masih sisakan lagi Begitu luar biasanya Kuasa daripada Tuhan Yesus Ya Sedang jemaat Tuhan Sesudah itu Yesus menyuruh orang banyak Kembali ke rumahnya Masing-masing Lalu Yesus Dan murid-muridnya Bertolak ke daerah Dalmanuta Tuhan Yesus Kristus Dalam pelayanannya Selalu memperhatikan Selalu memperhatikan Orang-orang di sekitarannya Dia tidak mau Orang-orang di sekitarannya Menderita Karena dia Tapi dia mau Orang-orang di sekitarannya Dalam mendengarkan Kembali ke rumahnya Mereka juga Tercukupi Kebutuhannya Sedang jemaat Tuhan Begitu juga kita Dalam kehidupan kita ini Kehidupan kita ini Terkadang kekurangan Padahal kita mempunyai Allah yang luar biasa Allah yang mahkaya Terkadang kita lupa itu Sedang jemaat Tuhan Kita meminta Kepada dia Apa yang kita butuhkan Kita berseru kepada dia Sedang jemaat Tuhan Minta kepadanya Tuhan selalu menghargai Orang yang sungguh-sungguh mencari dia Dan mau mendengarkannya Tuhan menolong Melalui cara yang sesuai dengan kebutuhan Setiap orang Tidak ada hal yang terlalu sederhana bagi Tuhan Untuk menunjukkan kuasanya Tuhan peduli dan ia mau Dan ia tahu batas kekuatan kita Ia sanggup menggunakan apa yang kita miliki Untuk menyatakan kemuliaannya Seperti tadi Hanya memiliki 7 roti dan beberapa ikan Tetapi 4.000 orang Makan sampai kenyang Apalagi Sedang jemaat Tuhan yang kita khawatirkan Mari Sedang jemaat Tuhan Seperti tema kita tadi Sedang jemaat Tuhan Yesus Kristus Belas kasihan Yesus Menggerakkan Semuanya Mujizat nyata untuk kita Dan kita memperoleh Bekat yang luar biasa Amin Kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Untuk firmanmu hari ini Kami tahu Tuhan Kau mengasihi kami Dalam segala hal Kami bersyukur ya Tuhan Karena itu Tuhan Ajar kami Selalu bersyukur Kepadamu Dalam segala hal juga Terima kasih untuk firmanmu hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Kau bersyukur padamu Kasihmu Lebih dari hidup Tiada yang Sepertimu Kau pemberi hidupku Ku bersyukur padamu Ku bersyukur padamu Setelah pengkau Yang mengasihi ku Menjadikan Hidup ini Lebih indah Yang lebih berharga Yang lebih berharga